Nah kalau berbicara soal nasionalisme nih, kalau kakak Steve Mara sendiri melihat pemuda sekarang, jiwa nasionalismenya itu seperti apa sih? Ada dilema nasionalisme, dimana beberapa anak-anak muda dari daerah cenderung memiliki etnonasionalisme atau nasionalisme kedaerahan. Mereka berpikir bahwa kita itu lebih, nasionalisme di daerah kita, etnonasionalisme itu lebih penting dibanding kita harus memiliki nasionalisme secara nasional. Jadi mereka melihat kelompok lain menggunakan visi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semuanya. Halo apa kabarnya sobat ngopi dimanapun anda berada. Mungkin yang lagi mendengar suara saya ini lagi apa ya, lagi tiduran mungkin, atau lagi mainan Instagram, ataupun mainan media sosial, kepo-kepoin mantan, atau kepo-kopoin gebetan. Nah tenang dulu nih, gabung dulu nih bareng sama saya Yasir Nene Amadi, Ngobrol Politik Indonesia. Karena kita akan ngebahas politik secara santai. Kenapa santai? Karena bintang tamunya pun asik-asik. Anak muda yang ngerti politik, melek politik, tapi punya edukasi yang luar biasa. Yang jelas ini berfaedah lah. Ya gak nyampe satu jam lah kita ngobrol terkait dengan politik. Yang penting, ini penting banget nih buat teman-teman semuanya, buat sobat-sobat ngopi semuanya. Sehingga walaupun kita anak muda harus yang namanya melek politik. Nah, di episode kali ini, ngopi, ngobrol politik Indonesia, kedatangan tamu yang luar biasa. Langsung saja saya perkenalkan, ini dia kakak Steve Mara, selamat siang, selamat malam, selamat pagi, semangat. Tetap semangat. Kenapa saya sapanya banyak, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Karena kita gak tau nih, sobat-sobat ngopi semua ini dengerin kita ngobrol nih pas jam kapan. Mau jam pagi, siang, malam. Jadi kita harus menyiapkan mereka semua dengan pagi, siang, malam. Kakak Steve Mara, gimana kabarnya, sehat? Puji Tuhan, Alhamdulillah, sehat. Sehat ya, oke. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa bintang tamu kita pada ngobrol politik Indonesia kali ini adalah kakak Steve Mara. Nah, siapakah dia? Nah, jangan saya yang memperkenalkan. Langsung saja, kakak Steve Mara. Boleh perkenalan sedikit dulu buat teman-teman, sobat ngopi, ngobrol politik Indonesia ini biar lebih akrab begitu dengan kakak Steve. Ya, saya Steve Rikalson Mara, Serjana Hukum, Magister Pertahanan. Saya lulusan dari Universitas Pertahanan tahun 2020 kemarin. Oke. Salah satu lulusan yang berprestasi dan juga siang. Kemudian? Lulus dari damai dan resolusi konflik, sehingga saya fokus menulis, kemudian mencari informasi dan bagaimana kita mencari solusi untuk penyelesaian konflik. Baik yang ada di Papua dari daerah asal saya, tapi juga untuk Indonesia secara menyeluruh. Oke, ini menarik sekali ini ya. S2, Universitas Pertahanan. Lulusan terbaik, bro. Sis, jadi pasti semua orang pendengar kita dan anak-anak muda ini juga pengen banget ya untuk menjadi seorang lulusan berprestasi. Minimal punya dampak lah ketika berkuliah, apalagi S1 maupun S2. Nah, tema obrolan kita pada podcast kali ini adalah peran pemuda dalam percepatan pembangunan dan kesejahteraan di Papua. Makanya bintang tamu kita, Kakak Steve Mara nih, merupakan sebuah seorang tokoh muda Papua yang sekarang lagi hits. Kalau kita pantau di media sosialnya Kakak Steve Mara itu, aduh di mana-mana itu. Pagi di sini, siang di sini, ngisi acara di mana-mana, begitu. Nah, pertanyaan pertama saya, Kakak Steve Mara, akhirnya menjadi sosok pemuda Papua inspiratif, bisa saya katakan seperti itu. Karena banyak sekali kegiatan-kegiatan yang memang menginspirasi, tidak hanya di Papua, tapi di nasional, bahkan internasional. Kakak Steve Mara sendiri memulai perkuliahannya itu sendiri seperti apa? Mungkin diceritakan lahir di mana, kemudian besar di mana, kemudian kenapa akhirnya bisa S2 di Unhan, itu pasti punya cerita-cerita yang menarik gitu. Ya, jadi saya lahir dan besar di Wamena. Oke. Saya asli dari Serui, Papua, tapi lahir dan besar di Wamena, Papua, di daerah penggunungan. Jadi, biasa teman-teman itu panggil saya Dai Gunung. Dai itu dari Serui, nah gunung itu dari Wamena, jadi dipanggil Dai Gunung. Nah, saya lahir dan besar dari SD sampai SMP di Wamena, kemudian lanjut SMA dan S1 di Jeepura. Nah, semenjak masuk kuliah S1, saya mulai aktif dalam berbagai kegiatan organisasi, dan pada semester 6, saya terpilih menjadi ketua BEM pada saat itu. Wih, ngeri nih ketua BEM nih. Ya, jadi terpilih menjadi ketua BEM, kemudian aktif dalam organisasi, setelah keluar dari, jadi selama menjadi ketua BEM saya bangun relasi, banyak relasi dengan, baik dengan TNI Polri, dengan pemerintahan. Akhirnya, ya saya mulai mendapatkan sesuatu yang, jadi ya saya membantu orang lain untuk sesuatu ya, saya juga mendapatkan bantuan gitu, akhirnya ada timbal balik. Setuju itu. Akhirnya, setelah saya lulus dari S1, saya dapat rekomendasi dari Pangdang pada saat itu, untuk kuliah ke Universitas Pertahanan. Nah, tes pertama saya gagal. Oke, tidak langsung masuk. Tidak langsung gagal. Oh, ternyata ada gagal juga ya. Gagal juga. Tes kedua, baru lulus. Puji Tuhan, lulus. Tes kedua lulus di Universitas Pertahanan. Yes. Waktu itu jurusan yang diambil? Damai dan Resolusi Konflik. Damai dan Resolusi Konflik. Kenapa akhirnya mengambil jurusan itu? Karena kita melihat dinamika global saat ini, khususnya di Indonesia, kita punya keamanan nasional yang selalu diancam dengan konflik. Oke. Dan konflik kan bisa konflik horizontal, baik antara konflik antara masyarakat dan masyarakat, tapi juga konflik vertikal antara masyarakat dan pemerintah. Nah, ini kan menarik kalau kita bahas bahwa harus ada anak-anak muda yang hadir untuk memberikan pemahaman kepada pemerintah, kepada masyarakat untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi. Karena sampai saat ini, kalau hanya kita menunggu konflik untuk diselesaikan menurut aturan hukum dan lain-lain sebagainya, itu mungkin hanya lama, tapi kalau kita bisa memberikan solusi yang tepat guna ya. Oke, berarti memang peran pemuda itu penting banget ya. Penting sekali ya kakaknya untuk bagaimana membantu menyelesaikan konflik itu sendiri. Nah, setelah lulus S2, habis itu langkah selanjutnya apa? Ataupun selama kuliah di S2 itu dengan jurusan yang menurut saya menarik sekali, ini kan tentu saja akan relate begitu dengan kondisi yang ada di Papua. Nah, seperti apa tuh kakak Sifmara melihatnya? Jadi, selama kuliah di Universitas Pertahanan, saya banyak belajar bagaimana untuk menyelesaikan konflik. Artinya belajar seperti nature of conflict, kemudian kita belajar tentang keamanan nasional kita, bagaimana keamanan nasional, disrupsi, ancaman yang datang dari luar negeri maupun yang ada di luar negeri mengganggu keamanan nasional kita. Sehingga ya itu yang harus kita sebagai anak muda, kita pelajari dan untuk saya sendiri, saya banyak melihat dinamika ini datang ke Papua. Dinamika ancaman datang ke Papua, ya salah satunya seperti perkembangan hari ini, dimana anak-anak muda Papua banyak yang terkena dampak dari dinamika global yang kemudian akhirnya ya kita tahu sampai saat ini banyak yang masih tidak mempersiapkan diri secara penuh untuk masa depannya yang dibayar. Padahal sebenarnya anak Papua sendiri punya kesempatan yang sama ya, sehingga bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Seperti contohnya ini kakak Steve Mara inilah, kalau saya cek-cek di media sosial pemberitaan ini ada satu yang bagus nih. Bangga anak muda Papua Steve Mara, pimpin simulasi sidang PBB di Uzbekistan, gokil. Tepuk tangan dulu nih, para teman-teman yang ada di rumah pasti kece banget nih. Anak Papua loh, pimpin simulasi sidang PBB di Uzbekistan, ceritainlah. Siap, jadi saya masuk S2 dan saya tertarik untuk mengikuti kegiatan simulasi sidang PBB. Jadi saya belajar dengan teman-teman, pertama saya ikut di UNCC itu di Tangerang, dengan beberapa teman-teman kita pelajari. Saya itu masih baru, masih pertama, jadi saya masih kaku. Nah setelah dari situ saya mulai untuk terus belajar ya, tingkatkan saya punya skill terkait dengan simulasi sidang. Kemudian saya ikut kegiatan ke Malaysia, Malaysia Asia Yacht International Modern United Nation. Di sana datang sebagai peserta, sebagai delegasi, mewakili, karena dipilih, saya mewakili negara Rwanda. Bahas tentang beberapa hal di UNDP. Nah kemudian di Malaysia saya ketemu dengan teman-teman dari Uzbekistan. Nah saya bangun relasi, jadi kita anak-anak muda itu saya melihat ada dua. Ada yang mengikuti kegiatan untuk menjadi juara, ada yang mengikuti kegiatan untuk membangun relasi. Nah kakak yang mana itu? Saya masuk dalam yang untuk mendapatkan relasi. Yang kedua, untuk mendapatkan relasi. Iya, jadi saya dapat relasi teman-teman dari Uzbekistan. Nah setelah itu pulang dari Malaysia sampai di Indonesia, beberapa bulan kemudian saya dikontak sama teman-teman dari Uzbekistan. Mereka ada kegiatan. Menanyakan saya apakah saya bersedia? Kalau bersedia saya silahkan ajukan CV, kirim persyaratan. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ditanya, saya jawab. Akhirnya beberapa bulan kemudian lagi saya dengar hasilnya ternyata saya menjadi salah satu yang terpilih di World Trade Organization untuk memimpin sidang. Wih keren sekali ya, akhirnya setelah mendapat relasi, tujuan orang kan berprestasi sama relasi. Kalau kakak Steph sendiri kan pengennya yang relasi. Sudah dapat relasi, koneksi, akhirnya diundang di sidang simulasi sidang PBB di Uzbekistan. Di sana tuh ngapain aja kakak? Jadi ini satu kesempatan yang besar. Sebenarnya banyak anak muda Indonesia yang juga terlibat artis dalam kegiatan World Trade Organization. Dan ketika sampai di sana saya bertemu dengan teman-teman baru yang memiliki perbedaan perspektif dalam berpikir. Kita kan tahu teman-teman di daerah Uzbekistan, Kirjizistan, dan daerah-daerah di sekitarnya kan mereka datang dari berbagai kultur yang berbeda juga. Dan ini menarik karena ketika bertemu dengan mereka kemudian kita berbicara tentang World Trade Organization. Jadi yang saya dapatkan memang tidak semua anak-anak muda seluruh Indonesia itu tidak semua paham tentang World Trade Organization. Ada juga yang baru belajar, ada yang masih bertanya-tanya apa itu World Trade Organization. Tapi mereka mau memberanikan diri untuk ikut. Dan itu saya ketemukan di Uzbekistan juga. Jadi bukan hanya teman-teman di Indonesia, bukan hanya teman-teman di Bapak-Bapak, tapi teman-teman seluruh dunia pun punya tantangan yang sama. Bagaimana agar kita bisa terus aktif berpartisipasi di dalam kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan skill kita. Jadi kegiatan di sana berjalan selama tiga hari. Dan dari awal sebagai pimpinan sidang dan juga sebagai salah satu tamu internasional yang hadir di sana, ya mereka treat saya dengan baik. Kemudian saya ketika di dalam ruang sidang pun, ya kita bagaimana ruang sidang mestinya membuka sidang, terus menyampaikan MUN 101, kita menyampaikan terkait apa itu MUN dan apa yang harus dilakukan selama sidang berlangsung. Dan dari awal sampai akhir, sampai pada saat penentuan rekomendasi yang mau disampaikan, ya itu bisa berjalan dengan baik. Oke, jadi seperti sidang-sidang PBB yang kita lihat di TV-TV ya. Jadi simulasikan dan kakak Steve Mara ini salah satu orang yang ikut terlibat di situ. Nah, dari melihat berbagai macam orang negara-negara yang hadir, perwakilan negara-negara hadir, dari perwakilan Indonesia, bangga pasti ya. Nah, saat itu apa yang terbesit? Saya bangga karena pada saat kegiatan di Uzbekistan itu saya sendiri dari Indonesia dan dari Papua. Oke. Yang tidak pernah terpikirkan selama ini bahwa kadang-kadang anak-anak di Papua selalu mendiskreditkan diri sendiri, bahwa kita itu tidak bisa, padahal kita itu bisa. Kita itu bisa kemana saja dan kita bisa melakukan hal-hal yang mungkin tidak dipikirkan oleh orang lain. Setuju, setuju, setuju banget. Jangan sampai kita mendiskreditkan diri ya, mengerdilkan diri ya. Karena ini contoh nyata nih, teman-teman semua, sobat ngopi semuanya, bahwa kakak Steve Mara ini dari Papua dan membuktikan bahwa mau dari mana asalnya, yang penting kalau kita punya tujuan yang jelas, komitmen yang kuat, pasti akan tercapai ya dengan apa yang ingin kita lakukan itu. Nah, kalau berbicara soal apa pencapaian-pencapaian sudah didapatkan kalau kakak Steve Mara sekarang, kemudian kembali lagi ke Indonesia, diminta untuk sharing di sana-sini, menjadi pembicara, mewakili anak muda Papua. Saya penasaran sebenarnya, apa sih yang selalu disampaikan ketika diajak untuk ngobrol ataupun sharing di pertemuan-pertemuan atau seminar-seminar itu? Apa yang selalu dibawa atau disuarakan oleh kakak Steve Mara? Jadi saya itu sebenarnya lebih banyak sharing untuk memotivasi anak-anak muda yang lain. Bukan hanya anak muda Papua, tapi anak muda seluruh Indonesia. Dan materi-materi yang saya bawa pun bersifat materi yang nasionalisme dan membangunkan jiwa atau spirit patriotisme. Dan ini yang selalu saya kembangkan, selalu saya sampaikan kepada teman-teman muda bahwa di dalam diri kita itu harus ada nasionalisme. Karena yang bisa membangun kita menuju atau yang bisa, ini kan seperti encourage kita gitu. Jadi ketika kita sudah cerdas, kita sudah punya kemampuan dalam diri kita, tapi kalau kita tidak punya nasionalisme ya tidak ada stimulus untuk mendorong kita agar naik. Mendorong kita agar bisa menjadi sesuatu, bisa menjadi pemimpin misalnya. Dan itu yang selalu saya kembangkan, sesuai dengan latar belakang saya juga sebagai kader intelektual belan negara. Karena kita lulusan Universitas Pertahanan itu disebut kader intelektual belan negara. Oke, kader intelektual belan negara. Yang menarik gitu, bagaimana menumbuhkan rasa nasionalisme kita di dalam diri kita masing-masingnya. Nah kalau berbicara soal nasionalisme nih, kalau kakak Steve Mara sendiri melihat pemuda sekarang jiwa nasionalismenya itu seperti apa sih? Jadi gini, beberapa catatan saya itu menuliskan tentang ada dilema nasionalisme. Dimana beberapa anak-anak muda dari daerah cenderung memiliki etnonasionalisme atau nasionalisme kedaerahan. Mereka berpikir bahwa kita itu lebih, nasionalisme di daerah kita, etnonasionalisme itu lebih penting dibanding kita harus memiliki nasionalisme secara nasional. Jadi mereka melihat kelompok lain menggunakan visi mereka. Seperti abang begini, saya lihat abang menggunakan visi saya. Jadi setelah saya menggunakan visi saya akan tetap salah. Abang akan tetap salah. Tapi kalau saya melihat menggunakan nasionalisme secara umum ya kita akan tetap satu dalam NKRI. Tapi kalau kita bicara etnonasionalisme berarti ini akan lebih, ya saya memandang orang lain dengan visi saya, itu yang disebut dengan us versus them. Akhirnya akan membentuk kelompok-kelompok. Nah yang berikut lagi ada perkembangan transnasionalisme. Dimana nasionalisme atau nasionalisme yang datang dari luar. Seperti misalnya hari ini kita lihat ketika ada pertandingan Euro, ketika ada Copa Amerika atau Piala Dunia. Masyarakat, misalnya saya contohkan, di daerah Papua lebih banyak mengibarkan bendera-bendera yang dari luar negeri. Tapi coba 17 Agustus. coba hari-hari nasional yang lain. Ini kan maksudnya ya memang ada juga. Tetapi tidak dikebarkan, dipawahkan setiap itu kan transnasionalisme. Artinya ada budaya dari luar yang datang ke Indonesia. Yang kemudian merusak atau membentuk mindset baru. Etnonasionalisme dan transnasionalisme. Itu yang saya sebut dengan dilema nasionalisme. Oke, ini menarik sekali. Saya aja gak pernah kepikiran loh adanya transnasionalisme. Bahwa ketika saya mengibarkan bendera Inggris ketika dia menang kemarin. Wah ternyata itu juga bisa memudarkan kita ya. Italien menang. Terus saya pembela Inggris soalnya. Oke, kemudian nih. Kalau kita berbicara soal peran pemuda dalam percepatan pembangunan dan kesejahteraan di Papua. Nah, kakak Steve Mara sendiri melihatnya seperti apa sih kondisi anak muda Papua sekarang? Pertama, anak muda Papua, saya tidak secara menyeluruh ya. Anak-anak muda Papua banyak yang hebat. Oh iya, saya setuju itu. Ini buktinya satu nih kakak Steve Mara. Banyak yang hebat, tapi memang kurang disosialisasikan. Kurang dimasukkan dalam media. Kurang dipublikasikan. Iya, kurang dipublikasikan. Oke, berarti habis ini episode selanjutnya-selanjutnya harus ada anak Papua lagi nih yang ajak ngobrol di sini ya. Harus banyak anak Papua yang, ya artinya kita membangun narasi positif. Bahwa ternyata yang selama ini kita lihat tentang Papua itu yang disebut daerah konflik, daerah negatif itu ternyata salah. Bahwa Papua itu banyak anak-anak mudanya yang hebat. Banyak anak-anak mudanya SDMnya yang unggul. Tapi karena belum kelihatan. Nah, banyak sekali anak-anak muda yang dari luar negeri juga. Nah, tetapi memang pengaruh-pengaruh yang datang akibat dari, terutama konflik internal yang langsung berkaitan dengan politik. Nah, ini kan kalau kita lihat memang ada seperti, kalau kita kaitkan dengan Semenanjung Balkan, itu kan ada sama seperti Semenanjung Balkan. Ada upaya Balkanisasi Nusantara. Nah, Balkanisasi Nusantara ini datang dari beberapa negara adik kuasa yang menggunakan atau dengan cara mereka berusaha untuk merubah mindset anak-anak muda agar tidak mempersiapkan diri mereka untuk masa depan negaranya, tetapi lebih berpikir untuk berpecah. Jadi upaya Balkanisasi Nusantara ini seperti upaya-upaya yang dilakukan. Ini bukan penelitian saya, ini penelitian Global Future Institute. Mereka mengatakan bahwa ada upaya itu yang digunakan untuk memecah Indonesia menjadi beberapa negara. Dan dipecah itu agar lebih mudah dikuasai sumber daya alamnya, lebih mudah diambil kandungan-kandungan yang tersimpan di dalam bumi. Jadi misalnya, Papua ada emas, ada masih banyak. Orang bilang, orang Papua itu tidur di atas emas, berenang di atas minyak. Karena sekaya itu ya, sumber daya alamnya ya. Kita punya emas biru di laut, emas hijau di darat. Nah, ini yang sengaja dibangun oleh beberapa negara dikuasa untuk membentuk mindset bagaimana anak-anak muda Papua tidak usah mempersiapkan diri sebaik mungkin. Mending kita berpikir saja untuk melakukan demonstrasi, mending kita berpikir saja untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan negara. Akhirnya kan kita lupa untuk mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri untuk menjadi orang yang berguna untuk diri kita dan untuk daerah kita ya. Untuk diri kita dan untuk daerah kita. Saya teringat waktu tahun 2019 ketika kasus rasis terjadi. Itu kan hampir 3.000 sampai 4.000 orang, anak-anak mahasiswa Papua yang kuliah di Pulau Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera pulang ke Papua. Itu kan salah satu kerugian terbesar yang dialami oleh Papua. Kenapa rugi? Ini SDM 4.000 orang ini sudah dipersiapkan bahwa tahun 2070 sampai 2080 Papua sudah maju. Tetapi ketika mereka pulang, kita mundur lagi 2150 atau 2200. Ya karena mereka pulang. Mereka ini kan sudah disiapkan untuk menjadi pemikir-pemikir Indonesia ke depan, pemikir-pemikir Papua ke depan. Tetapi karena hanya kasus kecil, akhirnya pulang dan kita rugi. Nah dan itu sebaiknya seharusnya tidak terjadi lagi. Ya harusnya tidak terjadi lagi. Ini kan kita harus introspeksi diri juga. Betul, saya setuju tuh introspeksi diri. Nah apalagi menarik tadi yang disampaikan oleh kakak Steve Mara itu adalah ternyata anak-anak muda Papua itu banyak loh yang berprestasi. Kakak Steve Mara ini banyak sekali Steve Mara-Steve Mara lain yang memang berprestasi tapi memang tidak dipublikasikan begitu ya. Apa yang salah disini? Memang anak-anak muda Papua banyak juga yang tidak mau dipublikasikan. Oke begitu. Karena ya sesuatu yang mungkin mereka lebih suka untuk merendah, lebih suka untuk tidak mau kelihatan di publik. Kadang juga ada yang takut karena terlalu banyak publikasi, kemudian terlalu banyak apa diberitakan akhirnya banyak juga orang yang benci. Karena ya tidak menutup ruang tapi banyak ya di Papua kan masih ada seperti ilmu hitam dan lain-lain sebagainya. Kalau kita semakin banyak dikenal sama orang ya orang-orang sekitar juga bisa. Makin-makin sudah suka dengan kita ya, di daerah saya juga ada tuh. Ada nama-nama Suwangi begitu tuh masih agak serem begitu kan. Masih agak serem, ya itu salah satu alasannya. Salah satu alasan ya. Tapi lepas dari semua itu kan tentu saja anak muda Papua ingin sekali memajukan daerahnya sendiri kan. Kalau saya juga kenal beberapa teman anak-anak muda Papua kayak Kakak Bili Man Brasa itu salah satu tokoh muda Papua yang juga aktif dengan teman-teman yang tergabung dalam Papua Muda Inspiratif. Nah itu kan isinya, wah ternyata anak-anak Papua itu keren-keren. Saya juga tergabung. Oh tergabung dalam Papua Muda Inspiratif itu ya. Keren banget. Ini berarti salah satu anak muda Papua yang keren menurut saya. Ada beberapa juga yang keren seperti yang aktif di media sosial, Kakak Jenny Karai yang selesai kuliah habis itu pulang lagi ke sana, sekarang aktif membangun bagaimana pendidikan di sana. Jadi memang ternyata banyak ya anak-anak muda Papua yang memang sudah melakukan percepatan dan juga pembangunan untuk wilayah Papua itu sendiri. Begitu ya, sepakat ya dengan hal itu ya. Nah melihat kondisi yang ada saat ini, apa kendala yang dihadapi oleh anak-anak muda Papua sendiri ketika ingin membangun daerahnya sendiri, ingin membangun tanah kelahirannya itu Papua? Jadi sebenarnya ada beberapa kendala. Pertama, karena dorongan dari teman-teman organisasinya misalnya. Karena banyak sekali narasi yang dibangun bahwa ketika kita terlibat aktif dalam pembangunan, artinya kita mendukung kebijakan-kebijakan dari negara. Nah karena beberapa organisasi yang kontra dengan pemerintah itu banyak di Papua. Begitu ya. Jadi memang dorongan-dorongan itu ada. Berarti memang harus pintar-pintar ya memilih organisasi mana yang harus kita ikuti begitu ya. Ya itu yang menjadi pesan saya kepada anak-anak muda juga, kepada anak-anak muda mahasiswa. Ya kita kalau datang tujuannya untuk sekolah pulang dengan ijasa. Dengan ijasa pun harus tunjukkan bahwa kita pergi itu tidak sia-sia. Kita membawa sebuah hasil yang maksimal. Legalitas itu penting ya. Legalitas yang bisa menunjukkan bahwa ini loh hasil kerja saya, ini loh hasil sekolah saya. Saya pulang dan saya langsung dipakai. Bukan saya pulang saya cari lagi, tidak. Kalau saya berprestasi pasti saya langsung dipakai. Dan itu yang harus ditunjukkan, itu yang mungkin kurang. Yang memang harus banyak digali dari semangat anak-anak muda Papua. Kalau Kakak Steve Maranel Mihat sendiri melihat sebenarnya di Papua sendiri itu peran anak muda untuk pembangunan dan kesejahteraan di Papua itu sudah ada sekali ya. Kalau di beberapa daerah seperti daerah Jaipura sebagai pusat atau titik perkumpulan dari anak-anak muda. Karena setiap anak-anak muda dari daerah kan datangnya ke Jaipura. Kumpul di situ. Kumpul di situ untuk studi, untuk belajar berorganisasi, dan kegiatan lainnya sebenarnya di pusat Jaipura. Nah, di Jaipura bagus. Di Jaipura pertumbuhannya bagus. Kemudian kreativitas yang didorong oleh anak-anak muda untuk membangun daerah itu bagus. Nah, tetapi di beberapa daerah yang lain memang ya harus didorong, harus diberikan stimulus. Berbicara soal stimulus nih, ini bagusnya nih selama ini stimulus yang kurang bagus itu dari mana ini? Dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah atau memang stimulus itu sudah ada. Tapi memang anak mudanya aja nih yang kayak masih belum connect gitu. Karena kalau kita lihat dalam sebuah sistem kan biasanya sudah ada dari support dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sudah ada. Tapi kadang-kadang belum satu frekuensi, jadi belum ketemu. Bisa dikatakan seperti itu nggak kondisi di sana? Atau seperti apa? Jadi, sudah sebenarnya. Sebenarnya pemerintah pusat sudah memberikan perhatian penuh melalui OTSUS, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, yang perubahan keduanya baru disahakan kemarin tanggal 15 Juli. Nah, tetapi masih kurang koneksi yang baik, komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini yang memang harus dipertegas kembali terkait dengan pendidikan, terkait dengan pengembangan sumber daya manusia Papua khususnya untuk anak-anak muda. Nah, sekarang anak-anak mudanya ada, tetapi mindset yang dibentuk untuk anak-anak mudanya itu bukan untuk mempersiapkan masa depan Papua yang lebih baik. Tetapi ada mindset lain yang tadi saya sebut dalam Upaya Belkanisasi Nusantara itu. Mindset yang dibangun untuk memecah belah NKRE. Sehingga mindset itu yang mengganggu semangat anak-anak muda untuk mengembangkan potensinya untuk mempersiapkan masa depan. Nah, ini yang memang harus, kalau dalam bahasa kerennya itu harus dikalibrasi. Oh iya betul, harus dikalibrasi biar kembali lagi ke track-nya ya? Kembali lagi ke dalam jalurnya, track-nya. Supaya yang kita mempersiapkan anak-anak muda itu yang sesuai, yang memang siap untuk dibangun. Oke, dasar dari semua pembangunan itu tadi kakak Steve juga sempat ngomong itu pendidikan. Nah, seberapa konsen nih kakak Steve dengan pendidikan anak muda Papua sehingga memang betul dari pendidikan yang baik ini kedepannya akan menjadi sebuah landasan pembangunan dan kesejahteraan Papua. Iya, seperti salah satu orang hebat mengatakan begini. Pendidikan adalah senjata untuk menghadapi masa depan yang lebih baik. Dan itu pun yang harus dilakukan di Papua. Artinya hari ini kita lihat, dana untuk pendidikan dalam nunggung-nunggung yang baru diperbarui kemarin, sekitar, kalau dari total dana utus kan 8,8 T. Spesifik, spesifik grandnya, 1,25 persennya diperuntukkan untuk pendidikan dan kesehatan. Nah, 30 persen sampai lebih itu kan sekitar 1,4 triliun. Itu kan dikhususkan untuk dana pendidikan, 1,4 T itu. Nah, ini yang sebenarnya kalau dipergunakan dengan baik, itu bisa membangun semangat anak-anak muda. Betul, bisa membangun semangat anak muda terutama di bidang pendidikan. Iya, tetapi memang miris juga. Anak-anak mudanya mau sekolah misalnya, tetapi tidak ada guru. Aduh, jadi memang ada banyak hal yang, banyak kendala-kendala yang ternyata kompleks. Ketika anak mudanya semangat ke sekolah, ternyata gurunya tidak ada. Iya, jadi gini, anak mudanya mau sekolah, gurunya ada. Tiba-tiba ada KKB yang ganggu ke sekolah. Akhirnya tidak jadi sekolah lagi kan, takut mereka. Guru-gurunya takut lari ke kota. Ini kan yang harus diperhatikan semuanya. Harus ini karena konflik di Papua itu kan kompleks. Betul. Apalagi di daerah-daerah yang berdalaman. Sehingga harus juga penanganannya pun kompleks. Jangan satu sisi saja. Harus komprehensif. Jadi harus komprehensif dan dari berbagai sudut ya. Sehingga memang betul akhirnya konflik apa, permasalahan itu selesai. Dan kesejahteraan dan juga pembangunan di Papua itu juga bisa tercapai begitu ya. Nah, ada banyak cara yang bisa dilakukan anak muda untuk mengembangkan potensi atau kesejahteraan anak muda dari Papua itu sendiri. Kalau dari Papua Muda Inspiratif itu kan memang benar-benar, oke kita dengan usaha, kita gak usah ikut-ikutan dulu deh sama pemerintah. Kita bangun atas dasar kaki kita sendiri, kita bangun. Kita tunjukkan bahwa anak muda Papua ini juga bisa berdiri dengan kakinya sendiri loh. Mengembangkan potensinya. Nah, apa yang dilakukan saat ini tuh sudah sampai sejauh mana terkait dengan hal itu? Jadi kan menurut INPRES nomor 9 tahun 2020 kan ada percepatan untuk pembangunan. Nah, kita dalam organisasi Papua Muda Inspirasi pun mendapatkan bagian itu. Kita akan mendapatkan, akan dibangun untuk kita ya, bangunan-bangunan untuk kita. Untuk bagaimana bangunan ini bisa digunakan untuk mempersiapkan anak-anak muda Papua. Bagaimana agar kita berpikir ke depan lebih kreatif, teman-teman yang punya potensi misalnya dalam dunia UMKM, usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, kita bisa dorong melalui situ. Bukan hanya itu tetapi ya, yang punya potensi lain itu bisa didorong. Bisa di, ya seperti kita yang sudah bisa, kita ajar teman-teman ini melalui hub yang nanti akan kita miliki. Dan ini ke depan, ya itu harapan kita bisa. Bisa segera terrealisasi ya, sehingga benar-benar bisa memberikan bukti konkret ataupun dampak nyata untuk anak-anak muda Papua. Tapi sekarang ya kita sudah mulai juga pelatihan-pelatihan. Nah, itu penting ya. Walaupun dalam masa COVID seperti begini, seperti kita melakukan pelatihan untuk pengembangan startup. Ya. Pengembangan startup untuk anak-anak muda Papua. Dan itu berjalan, anak-anak muda Papua punya ide-ide bisnis luar biasa. Keren-keren ya? Keren-keren dan itu kalau dikembangkan bisa, bahkan itu bukan hanya startup tetapi dia akan berkembang mungkin suatu saham ya unicorn di Indonesia. Wih keren tuh. Jadi ini bagi para pendengar semua nih, jadi ternyata di Papua tuh keren loh. Tidak kalah dengan daerah lainnya. Anak-anak muda Papuanya tuh banyak melakukan hal-hal kece, hal-hal yang memang sudah bisa ke skala nasional dan juga internasional ya. Apalagi ide-ide kreatif seperti yang tadi sampaikan oleh kakak Steve Mara ini. Nah dari melihat anak-anak muda Papua sendiri saat ini kondisinya yang mereka terus maju untuk mengembangkan potensi diri karena mereka ingin ambil bagian tuh dalam pembangunan dan kesejahteraan Papua itu sendiri. Apa catatan-catatan yang dari kakak Steve Mara untuk anak muda Papua? Sebagai anak-anak muda Papua kita harus menjaga pertama integritas kita dulu. Karena itu paling penting. Kita hidup dalam sebuah negara yang memiliki sistem pemerintahan, memiliki sistem pertahanan yang harus, dan sistem atau keamanan nasional kita yang harus tetap dijaga. Sehingga sebagai anak-anak muda kita harus menjaga integritas kita. Kemudian kita harus mempunyai daya juang atau spirit. Karena tanpa itu kita tidak bisa mempersiapkan masa depan kita dengan baik. Kemudian kita juga harus banyak belajar, banyak membaca, banyak menulis. Nah itu tuh yang penting juga ya. Untuk melatih kerangka berpikir kita. Banyak menggali informasi, mencari informasi ya. Banyak menggali informasi. Jadi ya kita juga harus menggali informasi, tetapi ya informasi yang benar. Betul. Jangan sampai bersih dengan hoax itu. Karena aduh ini hoax itu tuh memecah bala banget ya. Iya, kita harus punya itu. Jadi kita harus punya, untuk dunia digital kan kita harus punya skill digital, culture digital, kemudian etik digital. Jadi itu semua harus kita kembangkan secara bersama-sama. Agar ke depan ya kita bisa membangun Papua, kita bisa membangun Indonesia. Dan moto yang harus terus dibangun untuk anak-anak muda Papua. Apa nih coba nih coba nih. Kita dengarkan nih moto untuk anak muda Papua. Apa ini coba kakak Stefanan. Sampai kan dengan semangat dong. Biar sampai di hati sanubari nih. Anak-anak muda Papua dan anak muda Indonesia. Anak-anak muda Papua jangan pernah berkecil hati. Walaupun kita dalam indeks pembangunan manusia kita selalu ada di urutan yang paling bawah. Tetapi semangat kita harus yang paling atas. Dan kita bisa buktikan itu. Kita bisa lihat. Matahari selalu terbit dari timur dan tidak akan pernah berubah. Dan itu juga harus kita kembangkan dalam hati dan jiwa kita bahwa anak-anak muda Papua kita harus terbit duluan. Kita harus bangkit duluan. Kita bangun duluan ya kita juga harus semangat duluan. Oke tepuk tangan dong. Wih keren 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 keren. Ini apa ya sebuah motivasi yang luar biasa nih buat anak-anak muda Papua bahwa jangan sampai berkecil hati lah. Jangan sampai kita tuh terpuruk merasa rendah hati kemudian tidak maju atau tidak bangkit. Nah fenomena seperti itu tuh masih dirasakan oleh anak-anak muda Papua atau sudah bergeser dengan semangat yang luar biasa? Kalau kakak Steve lihat. Masih. Oh masih ya. Sebagian anak-anak muda memang masih berpikir kita ini tertinggal, kita ini masih susah untuk bersaing. Yang sebenarnya kalau kita terbuka dan melihat dalam baik dunia nasional maupun internasional kita akan menemukan bahwa banyak anak-anak muda yang sebenarnya tidak mampu juga. Tetapi karena mereka ada di daerah yang diuntungkan, misalnya ada di ibu kota akhirnya terlihat keren padahal tidak juga. Iya. Bukan berarti karena kita tinggal di Papua terus kita terlihat buruk, kita tidak. Teman-teman anak-anak muda Papua ya kita harus berpikir terbuka, kita harus melihat bahwa ya kita anak-anak muda yang sekarang tumbuh di dalam dunia yang sama. Kita memegang handphone yang bisa mengakses semua informasi ya. Mengakses dunia, teman-teman di Jakarta bisa akses Amerika, kita juga bisa akses Amerika dalam waktu yang sama dengan kecepatan yang sama. Dan itu semua bisa dilakukan dengan mudah. Jadi jangan berkecil hati, jangan menutup diri lah. Betul, jadi tidak ada alasan kalau saniti kita anak-anak muda Papua ini tidak maju dibandingkan dengan anak-anak muda dari daerah lain ya. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan untuk itu. Semua itu tergantung dari kita sendiri. Semua tergantung dari diri kita sendiri ya. Termaksudnya, contoh nyata nih Kakak Steve Mara sudah membuktikan nih teman-teman bahwa memang anak muda ketika kita punya kemampuan, kita sadar betul bahwa semua punya potensi yang sama untuk mengembangkan diri, kita bisa melakukan itu. Ini contoh nyata. Jadi tidak ada lagi ya alasan-alasan untuk tidak maju ataupun berkecil hati untuk membangun daerah kita masing-masing khususnya untuk anak muda Papua. Kemudian sekarang nih yang lagi heboh di Papua, pon, celang pon. Nah ini nih, seperti apa nih Kakak Steve Mara melihat kesiapan dari Papua dalam menyelenggarakan pon ini sendiri? Jadi dinamika terkait pon di Papua ini memang sangat kencang. Euforianya juga saat ini bagus terkait dengan siapa yang menjadi ikon. Oh iya, kemarin sempat rame sekali di media sosial itu. Sempat rame di media sosial, tapi kita harus tetap mendukung pelaksanaan pon di Papua. Karena pelaksanaan pon ini, kita tidak tahu nanti kapan lagi baru akan dilakukan di Papua. Nah tidak tahu kapan lagi, itu mungkin nanti 30-40 tahun lagi baru bisa dilaksanakan. Nah sekarang ketika kita diberikan kesempatan, kita harus tunjukkan sebagai tuan rumah yang baik. Kita harus tunjukkan sebagai tuan rumah yang baik bahwa kita Papua bisa melaksanakan pon. Ini kan cuma berjalan beberapa hari saja dan saya yakin pon akan sukses di Papua. Oke, ini keyakinan kita bersama bahwa pon ini akan sukses di Papua. Kontribusi pemuda seperti apa nih? Ya kita sebagai anak-anak muda untuk pon, kita harus membangun narasi positif. Nah setuju, membangun narasi positif ya? Kita harus membangun narasi positif, kita jangan melihat pon dari narasi negatif. Kalau memang ada yang negatif itu urusan pemerintah, pendegak hukum, dan lain-lain. Kita anak-anak muda membangun narasi positif bahwa kita Papua siap, toorang bisa. Toorang bisa, yoi. Toorang bisa. Udah sampai situ aja. Jadi benar-benar membangun narasi positif bahwa toorang bisa, pon, penyelenggaran pon di Papua ini akan berjalan dengan aman, lancar, dan juga akan sukses pastinya ya. Di tengah pandemi dan di tengah perdebatan itu urusan pemerintah, urusan lainnya. Fokus kita anak muda yaudah lah. Kita bangun narasi positif untuk pembangunan ataupun untuk penyelenggaran pon Papua ini jadi oke dan juga sukses ya begitu ya. Gak kerasa ya, ini sudah mau sampai satu jam ini kita ngobrol dengan kakak Steve Mara. Ini luar biasa nih, banyak sekali hal-hal positif yang kita ambil dari seorang Steve Mara. Semoga ini bisa jadi dampak positif juga ya buat teman-teman yang ada di sana tidak hanya anak-anak muda Papua tapi anak-anak muda seluruh anak muda yang ada di Indonesia bahwa apapun yang kita lakukan jika kita tekun dan kita bisa melakukan itu dengan baik, pasti kita akan mendapatkan hasil yang positif juga. Setuju begitu ya kakak Steve ya. Dua pertanyaan saya terakhir, yang pertama kalau kita berbicara soal peran pemuda dalam percepatan dan juga pembangunan di Papua apa yang harus dilakukan pemuda saat ini agar mereka benar-benar bisa berkontribusi untuk pembangunan dan kesejahteraan Papua? Jadi pemerintah telah memberikan kesempatan yang besar kepada Papua untuk mengatur dirinya, untuk mengurus dirinya melalui otonomi khusus dan pemerintah daerah juga banyak atau sudah memberikan seperti kesempatan kepada anak-anak muda juga untuk berkreasi, untuk memberikan masukan juga kepada pemerintah. Nah sekarang tergantung dari anak-anak mudanya ini. Bagaimana agar kita bisa berpartisipasi aktif dalam pembangunan? Pertama, kita harus punya legalitas, kita harus punya pendidikan kita harus baik, kita harus punya skill yang bisa mendukung. Dua ini saja, kalau kita sudah punya, terakhirnya kita punya semangat, integritas, nasionalisme, patriotisme saya pikir anak-anak muda Papua akan lebih jago daripada anak-anak muda yang lain. Tiga. Oke, cukup tiga poin itu saja. Jangan terlalu banyak nanti. Jangan terlalu banyak, nanti orang pusing, terlalu banyak ada sepuluh poin, nanti ada sepuluh poin mana yang saya lakukan lebih dulu ya. Jadi cukup tiga poin saja dan semoga itu langsung menjangkar sanubari anak-anak muda semua tidak hanya anak muda Papua, tapi seluruh anak muda di Indonesia. Terakhir, kalau saat kita lihat kakak Steve Mara ini kan sering kasih, pernah di simulasi sidang PBB kemudian beberapa kali ngasih jadi narasumber di beberapa acara-acara pasti punya kata-kata motivasi yang sudah disiapkan. Nah, boleh itu disampaikan? Kata-kata motivasi, pesan untuk anak-anak muda di Papua khususnya dan juga anak-anak muda di Indonesia pada umumnya. Saya selalu menyampaikan pesan kepada anak-anak muda, baik anak-anak muda dari Merauke sampai ke Sabang. Kita sebagai anak-anak muda, kita harus bisa mengembangkan karakter kita, kita harus bisa menjaga semangat jiwa patriotisme kita agar kita dapat berpartisipasi aktif di dalam pembangunan menuju Indonesia Mas tahun 2045. Oke, oke. Tepuk tangan semuanya, boleh yang ada di rumah, yang lagi dengerin podcast kita pada pagi, siang, sore, malam hari ini semoga bisa memberikan dampak positif, semoga tadi apa yang disampaikan kakak Steve Mara ini bisa menjadi apa ya Menjadi pesan buat kita semua, anak-anak muda bahwa ayo kita ambil bagian, ambil bagian dan ambil bagian di kontribusi pembangunan yang ada di daerah kita masing-masing Tidak, terkecuali teman-teman anak muda yang ada di Papua Karena apa, kesejahteraan masyarakat Papua salah satu faktor utamanya adalah bagaimana peran pemuda itu sendiri ngambil bagian untuk melakukan pembangunan di daerahnya masing-masing Terima kasih kakak Steve Mara buat obrolan serunya, nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya terkait dengan topik-topik lain Bagaimana nanti kakak Steve Mara ini semoga apa yang tadi disampaikan kakak Steve Mara ini bisa memberikan inspirasi nih Buat kita semua, sehingga kita juga bisa ikut ambil bagian, jangan sampai nih kadang-kadang nih Kalau habis dengerin podcast kayak begini, bersemangat tuh, dicatat itu apa-apa saja poin-poin ini sampai kakak Steve Mara Tetapi lupa mengaplikasikannya seperti apa, betul kan? Jangan sampai teman-teman semuanya, sobat-sobat ngopi semuanya lupa Ketika kita sudah memiliki ilmunya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menerapkan ilmu tersebut Setuju kakak? Setuju Setuju, sekali lagi terima kasih kakak Steve Mara Pemuda Papua yang berkontribusi luar biasa, pemuda Papua berprestasi yang luar biasa Terima kasih sudah hadir di Ngobrol Politik Indonesia episode kali ini Semoga tadi apa yang disampaikan oleh kakak Steve Mara ini bermanfaat untuk kita semua Dan kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk pembangunan di daerah kita masing-masing Mulai dari diri kita sendiri Kalau begitu saya Yasir Nenema pamit Sampai jumpa lagi di Ngobrol Politik Indonesia episode selanjutnya Bye-bye